Pemerintah pusat pastikan peletakan batu pertama atau groundbreaking New York Yogyakarta International Airport dilakukan pada akhir Januari. Pemerintah tak ingin pembangunan bandara nantinya molor karena dapat merugikan pembangunan pariwisata di Yogyakarta. Sabtu pagi, Menteri Perhubungan bersama Mensesnek dan Direktur Utama PT Angkasa Pura I mengunjungi kediaman Gubernur D.I.S.R. Sultan Hamengku Buwana X di Keraton, Kilen. Pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut membahas penjatuhan ulang rencana peletakan batu pertama New York Yogyakarta International Airport oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya peletakan batu pertama sempat beberapa kali batal. Wakil Presiden Yusuf Kala sempat menarget groundbreaking pada Mei 2016 dan terakhir dicatwalkan hari ini Senin 23 Januari namun kembali batal. Kami bisanya hanya mengusulkan baik itu tanggal 23, 27 maupun 30 maupun tanggal lain tergantung Bapak Presiden bisa meluangkan waktu. Karena juga kesibukannya, monggo silahkan tanggal berapa prinsip kita siap. Mensesnek Pratikno berjanji akan segera menjadwalkan ulang groundbreaking New York Yogyakarta International Airport dengan Presiden karena Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata yang dipercepat pengembangannya. Semakin lama kita menunda, semakin kita kehilangan banyak kesempatan. Semuanya semakin rugi. Jadi opportunity cost-nya akan semakin mahal. Nah justru kita juga kehilangan kesempatan untuk memfasilitasi pengembangan parisata di IE yang merupakan seperti Pak Menduk katakan sebagai salah satu destinasi yang dipercepat. Pembebasan lahan bandara hingga kini baru rampung 91 persen. 9 persen sisanya belum rampung karena persoalan sengketa ahli waris. Luhas lahannya mencapai 51 hektare, terdiri dari 327 dengan nilai pembayaran Rp297,9 miliar. Karena masuk proses konsinyasi atau ganti kerugian yang dititipkan ke pengadilan, maka tak akan hambat pembangunan bandara. Andres Pamukas melaporkan untuk NER.